Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Kembali lagi di channel youtube saya Bisa share sendiri Bersama saya Fadil Semoga teman-teman semuanya Selalu berikan kesehatan Keselamatan dan Selalu diberikan Nikmat rezeki yang berlimpah Amin Oke sesuai janji saya di video saya sebelumnya Tentang review alat cukur Sebuah clipper ya Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman Bagaimana cara saya mencukur rambut saya sendiri Dan disini sudah ada 4 ukuran sepatu clipper Yang paling kecil ada ukuran 3 mili atau 1 Kemudian ini nomor 2 Atau ukuran 6 mili Kemudian ada ukuran Selanjutnya nomor 3 atau ukuran 10 mili dan ukuran paling besar adalah ukuran 13 mili Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tips ya Bagaimana penggunaan sepatu clipper ini Ya disini sudah ada gambar Perbedaan sudut ya Seperti ini Maksudnya adalah Bahwa setiap kemiringan atau sudut Maka nanti akan menghasilkan Panjang atau pendeknya rambut yang Akan dipotong Walaupun kita sudah pakai sepatu clipper teman-teman Tidak serta marta Ukuran yang terpotong Sesuai dengan yang ada di Tulisan sepatu clipper tersebut Oke disini saya akan memberikan Contoh Atau gambaran Agar teman-teman bisa lebih paham Disini saya menggunakan Sepatu clipper dengan ukuran nomor 2 Atau 3 Atau 6 milimeter maaf Ini saya potong dengan cara Sejajar dengan Dasar atau alas sepatu clippernya ya Kemudian untuk yang satu Saya tambah sudut kemiringannya ya teman-teman Dan bisa dilihat sendiri Perbedaan panjang dari Hasil pemotongan tadi Ini nanti akan saya sedikit Jelaskan saat saya Memotong rambut ya Maka tonton terus video ini Sampai habis ya teman-teman Oke sekali lagi agar lebih jelas Mengapa saya kasih penjelasan ini Terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya Tujuannya adalah agar Teman-teman semuanya tahu Bagaimana cara menerapkan Penggunaan sudut atau kemiringan Dalam memotong saat Menggunakan sepatu clipper Sudah cukup jelas ya teman-teman Oke sekarang kita mulai saja Bagaimana saya mencukur rambut saya sendiri Untuk langkah pertama Rambut kita basahin dulu ya teman-teman Tujuannya agar rambut mudah diatur Dan nanti hasilnya jadi lebih rapi Prinsip dalam mencukur yang saya pakai adalah Dengan cara kita memotong dari Bagian paling bawah terlebih dahulu Teman-teman Untuk ukuran sepatu clippernya Saya memakai yang ukuran 6mm ya Atau nomor 2 Kemudian nanti untuk bagian samping Bagian atas Saya naikin ke ukuran selanjutnya Ke ukuran nomor 3 Atau ukuran 10mm Dan untuk rambut bagian atas Saya naikin lagi ke ukuran Yang paling besar Atau ukuran 13mm Agar rambut yang tersisa Lebih panjang dan Ukurannya lebih proporsional teman-teman Seperti penjelasan yang di awal tadi Untuk bagian yang paling bawah ini Saya tanpa memiringkan Sepatu clipper ya teman-teman Agar ukurannya Sesuai atau sama dengan Yang ada di tulisan sepatu clippernya Ini ukuran nomor 2 Atau ukuran 6mm Lakukan sebelah kiri Terserah mau sebelah kiri Atau sebelah kanan dulu Intinya kita potong Dari bagian bawah dahulu Untuk rambut saya ini Jenis ikal ya teman-teman Untuk panjangnya sih Kebetulan emang belum terlalu panjang Cuma karena saya gak terbiasa Dengan rambut yang sangat panjang Jadi setiap Sudah tumbuh berapa cm Saya selalu Memotongnya Kemudian untuk memotong rambut sendiri Teman-teman harus menggunakan Dua kaca ya Satu kaca utama Yang ukurannya lebih besar Dan satu kaca kecil Caranya adalah Dengan cara dipantulkan ya Agar teman-teman bisa melihat Bagian rambut Bagian belakang Nah untuk Bagian samping ini Saya akan memberikan contoh Bagaimana Jika Sepatu klipper kita miringkan Teman-teman Seperti ini Walaupun kita menggunakan Sepatu klipper dengan ukuran yang sama Cuma dengan sudut Kemiringan berbeda Maka hasil pemotongan Juga berpengaruh teman-teman Seperti ini ya Ini sangat jahat saya miringkan Supaya Bagian atas Ukurannya lebih panjang ya Selain itu juga Supaya lebih rata Dan lebih rapi teman-teman Kemudian untuk menentukan Batas pencukuran Antara Bawah Samping atas Kemudian bagian atas Caranya adalah Dengan meraba Kepala kita sendiri Itu kalau kita Rabah Dari mulai Bawah Ke atas Maka teman-teman akan Menemukan Lengkungan ya Lengkungan Kepala Itu akan terabah Nah Setiap lengkungan itu Kita jadikan batas Dimana kita akan Menaikan ukuran Sepatu klipper Atau menurunkan Ukuran sepatu klipper Jadi prinsipnya adalah Setiap naik Batas satu Kita naikkan ukuran Sepatu klippernya Kemudian Ke lengkungan selanjutnya Kita naikkan lagi Ukuran sepatu klippernya Begitu teman-teman Misal di bagian Samping ini ya Ini bagian Rambut bagian samping Dan Atas Pastikan ada Batas lengkungan ya teman-teman Nah batas lengkungan itu Yang kita jadikan Patokan Sebatas mana kita Mencukur Menggunakan Sepatu klipper Jadi semakin Ke atas Jika rambut Yang kita potong Ingin lebih panjang Tinggal kita Naikin aja Ukuran sepatu klippernya Gitu Bagian belakang Juga sama teman-teman Untuk bagian belakang Jika Teman-teman Merabah kepala Kalian sendiri Maka akan Terabah Satu area Disitu ada Benjolan keras ya Atau Benjolan tulang Nah itu yang Dijadikan Patokan Batas panjang Rambut bagian bawah Dan bagian atasnya Tapi kembali lagi Ke selera ya Teman-teman Jika emang Teman-teman Suka Keseluruhannya Terlihat panjang Tinggal Teman-teman Tentukan sendiri Ukuran sepatu klippernya Atau malah Teman-teman Suka dengan Model Pelontos Cuma masih ada Sisa rambutnya Sedikit Tinggal Teman-teman Menggunakan Sepatu klippern Ukuran Yang paling kecil Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oke setelah bagian ini nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara memotong tanpa menggunakan sepatu klipar Untuk alat-alatnya sih cukup menggunakan sisir ya untuk memilih rambut atau bagian rambut yang mana yang akan kita potong Ya seperti ini ya teman-teman bagaimana cara menggunakan Kliper tanpa menggunakan sepatunya Sebenarnya prinsipnya sih sama cuma kita disini sepatu klipar kita gantikan menggunakan sisir Cuma untuk cara ini jika diterapkan untuk memotong rambut sendiri maka akan sangat repot teman-teman Karena ditakutkan nanti ukuran rambut yang kita potong jadi gak sama Jadi untuk lebih mudahnya sih saya menyarankan tetap menggunakan sepatu klipar aja Baru nanti setelah proses pencukuran selesai kita baru bisa merapikannya dengan tanpa menggunakan sepatu klipar Untuk kita rapikan di bagian di samping ya untuk mempertegas garis batas rambut Untuk bagaimana caranya nanti di bagian akhir ya teman-teman Kemudian jika ada beberapa bagian yang masih belum rata tinggal teman-teman rapikan Kemudian jika akan menggunakan sepatu klipar sesuai dengan ukurannya Kemudian sekedar info teman-teman untuk bentuk kepala saya ini kan bentuknya bagian belakang agak sedikit datar ya Jadi nanti untuk bagian atas bagian ugun-ubun itu akan saya potong lebih pendek lagi teman-teman Agar sedikit membentuk pola lengkung ya Ini biasanya saya kalau potong rambut gak pakai baju teman-teman Cuma karena untuk dipublikasi jadi harus berpakaian sopan ya Kemudian tentang klipar saya ini ya teman-teman Ini kan klipar menggunakan penggerak sebuah dinamo atau motor ya Jadi suaranya lebih berisik teman-teman Beda dengan merek klipar lain misalnya merek wall ya yang buatan Amerika Itu hampir gak ada bunyinya suaranya sangat halus Karena penggeraknya tidak menggunakan motor teman-teman Jadi klipar merek wall itu penggeraknya menggunakan gaya elektromagnetik Mohon koreksi jika saya salah Jadi untuk hanya sekedar dipakai sendiri di rumah untuk memotong rambut kita sendiri Atau hanya sekedar untuk memotong jambang atau jenggot Saya pikir sih dengan flipper merek ini sudah cukup teman-teman Tapi semua juga kembali ke selera masing-masing ya Kalau teman-teman emang memiliki dana lebih Maka gak ada salahnya menggunakan clipper yang lebih bagus Tentu dengan harga yang lebih mahal Oh ya ini sepatu clipper ukuran nomor 1 atau ukuran 3mm Ini saya pakai untuk merapikan bagian belakang bagian bawah ya Rambut bagian ujung paling bawah di sekitar leher belakang Oke selesai sekarang waktunya merapikan bagian samping Untuk membuat list rambutnya ya teman-teman Untuk merapikannya tanpa menggunakan sepatu clipper Gunakan bagian pinggir mata pisaunya ya Untuk ngetrim bagian sisinya agar lebih rapi Baik teman-teman sekian video tutorial dari saya Mohon maaf jika masih ada kekurangan Dan jangan lupa subscribe dan share ya Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lewatkan video-video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!